Intro Anda kembali di Nejo Tengah, curah hujan tinggi yang mengguyur Kabupaten Sukoharjo sejak sore membuat puluhan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Selain merendam rumah banjir juga membuat jalur Solo Wonogiri tergenang dan menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Di guir hujan hampir 4 jam, 60 rumah warga di desa Tanjung Sari Sukoharjo terendam banjir. Hingga Senin malam ketinggian air bahkan mencapai hampir 1 meter. Selain merendam rumah banjir juga menggenangi jalur utama Solo Wonogiri. Akibatnya arus lalu lintas menjadi tersendat dan tidak sedikit kendaraan yang mogok akibat nekat menerjang banjir. Saya atur RT ini kebanjiran semua Pak, tidak ada yang tidak kebanjiran. Karena ini resumatnya bangunan ini dan curah-curah terlalu deras ke hari ini. Ini paling parah. Kalau kemarin-kemarin itu hanya satu bungkol Pak, ini sudah sepahagi ini ya. Sudah terlalu ini, terlalu banjirnya terlalu besar sekali. Guna mengurangi kemacetan, warga dengan Sukorela mengatur arus lalu lintas dan membantu para pengendara yang terjebak banjir. Sering terjadinya banjir di wilayah ini dikarenakan pembangunan City Walk yang membuat aliran sungai menjadi tersendat. Sejak pembangunan ini dilakukan, ternyata banjir malah sering terjadi. Pukul 6, 6 malam, belum akan berjumpa sama sekalipun baik dari Tagana maupun dari usul-usul yang terkait. Meski terendam, warga desa masih bertahan di rumah masing-masing untuk menjaga barang rumah tangga. Diperkirakan banjir akan surut pada selasa pagi. Angga Eka, melaporkan untuk NET.